Oke, ke delapan belas, nasi kandar Alamak, puasa-puasa bahas nasi lapa lah Tak, tak, tak Hai, Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya guys, Syak Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Dan kali ini teman-teman kita akan membuat sebuah video Tentang 25 Fakta Menarik Malaysia Dan disini saya menemukan sebuah artikel dari berkuliah.com ya Teman-teman bisa cek nanti di link deskripsi ya Tentang 25 Fakta Menarik tentang Malaysia ini Jadi disini dikatakan setiap negara di belahan dunia memiliki berbagai keunikan tersendiri atas wilayahnya Malaysia, negeri jiran yang serumpun dengan negara kita ini adalah salah satunya Siapa sangka bila negara yang pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri ini Memiliki banyak sekali fakta menarik dan menakjubkan Berikut urayan dari redaksi berkuliah.com Oke, langsung saja yang pertama Terpisah menjadi dua wilayah yang berbeda Nah ini sebuah pengetahuan baru bagi saya guys Disini disebutkan yang pertama terpisah menjadi dua wilayah yang berbeda Negara tetangga kita ini memiliki dua wilayah yang berbeda Sebagian besar wilayah Malaysia terletak di semenanjung Malaysia Dan sebagian besar lagi menyatu dengan negara Indonesia Tepatnya di Pulau Kalimantan Serupa tapi tak sama ya Baru tahu ini saya guys Yang kedua, negara monarki Pada dasarnya Malaysia adalah negara berbentuk monarki konstitusional Federal yang terdiri dari 13 wilayah negara bagian dan 3 wilayah federal Ada pun 13 wilayah negara bagian di Malaysia Antara lain, Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Selangor, Pulau Pinang, dan Terengganu Sedangkan hingga wilayah federal atau wilayah persekutuan Yaitu Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Labuan yang terletak di Borneo atau Pulau Kalimantan Oh, ya, 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 ya Baru tahu saya ini ya Ini sebuah informasi yang sangat penting ini Unik sekali guys Oke, yang ketiga Mayoritas penduduknya Islam Sama halnya seperti Indonesia Bangsa Malaysia Begitu sebutan bagi penduduk Malaysia Menganut agama Islam sebagian besarnya Dan yang keempat Negara jajahan Inggris Ya, ini kalau ini sudah tahu ya Sebelum deklarasi sebagai negara bernama Malaysia Daerah di semenanjung Malaya ini Telah disinggahi dan dijajah oleh Inggris atau Britania Sejak tahun 1786 Britania raya mulai melancarkan aksinya Melalui penyewaan Pulau Penang Untuk perusahaan Hindia Timur Britania Hingga pada tahun 1824 Belanda yang menyebabkati bahwa Malaya adalah milik Britania Dan Indonesia adalah milik Belanda Oh Terus yang kelima Yaitu Lagu Nasional Lagu Nasional Malaysia yang berjudul Negaraku Adalah saudara dari lagu Perancis Berjudul La Rosalie Adapun melodi dan nada lagu Negaraku Diadaptasi dari lagu I Sol I Sel Apa ya? I Sol Ya maaf guys ya Bahasa Inggrisnya beradul ini Yang keenam Gelar Tune Oh Tune Mahathir Tune dan lain sebagainya Oh ya 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 Gelar Tune hanya boleh diberikan oleh Yang dipertuan agung Atau setaraf dengan Lord Di United Kingdom Penerima gelar ini Tidak lebih dari 25 orang saja Hanya warga Malaysia yang dapat menerima gelar ini Kebanyakan penerima gelar ini adalah orang-orang yang pernah memimpin negara Dan banyak sekali berjasa kepada negara Misalnya Perdana Menteri Oh Salah satu ilmu baru bagi saya guys Yang ketujuh Selain menggunakan bahasa Melayu Umumnya masyarakat Malaysia Fasih berbahasa Inggris Bahkan kadang mereka mencampur keduanya Yaps Siap siap Saya pernah membawa Datuk dan Raja Di Mekah itu ketika umroh ya teman-teman Disitu memang ketika ngobrol itu Ya ada bahasa Malaysianya Ada bahasa Inggrisnya Jadi ya kadang saya juga gak ngerti gitu Oke yang kedelapan Sistem pemerintahan Malaysia menganut sistem legislatif bicameral Adopsi dari sistem demokrasi parlementer Kepala negaranya bukanlah presiden Melainkan seorang raja Atau disebut yang dipertuan agung Meski begitu prosesnya sama Yaitu berganti setiap 5 tahun sekali Kepala pemerintahannya setaraf dengan gubernur Disebut dengan perdana menteri Oh Oke 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 Yang kesembilan Kesultanan tertua di dunia Wow Wow Kesultanan Kedah adalah kesultanan awal Di semenanjung Malaya Yang merupakan kesultanan tertua di dunia Didirikan tahun 1136 Wow Kesultanan yang tadinya Berkaitan dengan dinasti Hindu pun Berubah menjadi kesultanan Islam Masya Allah Allahuakbar Oke Kesultanan tertua guys Di dunia loh ya Keren banget ini 1136 Oke kayak apa ya kehidupan 1136 itu Aduh Oke yang kesepuluh Tingkat kematian terendah di dunia Malaysia adalah salah satu negara dengan tingkat kematian terendah di dunia Dalam hal penyakit pernafasan Yaitu 7,5 kematian per 100 ribu orang What Keren banget ini Yang kesebelas Gua bawah tanah terbesar di dunia Wow Wow Ada guanya guys Saya tuh waktu kecil Itu sering masuk ke dalam gua guys Karena bagus banget Sambil pake obor gitu kan Pake gini-gini gitu Keren sama temen-temen itu Malaysia memiliki gua bawah tanah yang terbesar di dunia Gua bawah tanah tersebut bernama Sarawak Chambers Ya mungkin seperti itu bacanya Sarawak Chambers terletak di Malaysia bagian pulau Kalimantan Oh tepatnya di Gunung Mulu National Park Oke Ini perlu kesana ini Kalau ada waktu ya Semoga ya ada rezeki ya Kita bisa jalan-jalan ya Yang kedua belas Bunga Reflesia Bunga Langka Reflesia Arnoldi Tidak hanya dapat ditemukan di Indonesia Bunga ini dapat pula ditemui di daerah Sabah, Malaysia Wah negeri Sabah Kalau denger ceritanya negeri Sabah itu beda lagi ya Ini negeri Sabah di Malaysia Mungkin hampir sama ya kemakmurannya Tiga belas Memiliki situs warisan dunia UNESCO Gunung Kinabalu di negara bagian Sabah adalah gunung tertinggi di Malaysia Yang menjadi lokasi dari salah satu situs warisan dunia UNESCO Yaitu Taman Nasional Kinabalu Wow Perlu kesana ini Yang keempat belas Kuala Lumpur memang kota yang padat dan produktif Karena ialah ibu kota dari negeri jiran Malaysia ini Namun di Kuala Lumpur banyak sekali hotel murah dengan tarif kurang dari 200 ribu per malam Eh beneran guys Hah? Beneran? Kalau bener kita kesana nih Cocok bagi anda yang gemar traveling Oke Tapi gak tau hotelnya bintang berapa ini ya guys Oke Yang kelima belas Grup etnis Sabah dan Sarawak Daerah Sabah dan Sarawak memiliki kurang lebih 60 grup etnis yang berbeda Perbedaan budaya ini tak menjadikan lingkungan berpecah belah Dan ini yang harus kita jaga Tidak harus berpecah belah Kita bisa hidup rupun di mana-mana Ke enam belas Negara bagian Kelantan Wilayah Kelantan dalam dokumen Cina kuno pada abad ke enam Tertulis dengan nama Ho Lantan Oh Tantan atau Cicitu Nah ini guys Kita gak tau nih bacanya gimana yang bener Kelantan sempat menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi banjir terbanyak pada tahun 1982 Yaitu mencapai 33 ribu orang Dan ini informasi baru bagi saya Yang ke tujuh belas Luas perairan yang kecil Malaysia tak memiliki banyak lautan dan wilayah perairan seperti Indonesia Perbandingan antara perairan dengan daratannya hanya 3 per 10 ribu Oh ya 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 Faham Oke ke telapan belas Nasi kandar Alamah Puasa puasa bahas nasi Lapa Tak 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 Oke Nasi kandar Nasi kandar merupakan makanan terfavorit di Malaysia Asal makanan nasi kandar ini adalah dari wilayah Pulau Pinang Malaysia Hmm hmm Perpaduan masakan Melayu dengan India atau Timur Tengah ini cukup unik Nasi dimakan dengan berbagai macam olahan kari Yang tentunya sangat sedap bila dikonsumsi Aduh guys Saya itu penggemar kari banget ya Aduh Nasi lemah Nasi lemah Ini nasi kandar ya Ke sembilan belas Alokasia Makroriza Apa ini guys Jenis tumbuhan ini adalah tanaman dengan daun tunggal terbesar di dunia Wow Tanaman ini dapat dijumpai di Sabah Malaysia Daun terbesar yang pernah ditemukan adalah Daun dengan panjang 3,02 meter What? Dan lebar 1,92 meter Daun apa ini guys Oke Oke yang ke sepuluh Menara Kuala Lumpur Menara Kuala Lumpur memiliki tinggi 421 meter Menara ini termasuk bagian menara tertinggi keempat di dunia Dan tertinggi di wilayah Asia Tenggara Indonesia kapan punya menara tertinggi? Belum lah Yang ke dua puluh satu Jembatan Penang Wow Wow Kalau udah bicara jembatan itu Aduh enak banget ya Kalau sambil Apa namanya Lihat-lihat Nyebrang jembatannya Jembatan Penang yang gagah ini Ternyata termasuk ke dalam jembatan terpanjang ketiga di wilayah Asia Jembatan Penang ini memiliki 13,7 meter Aduh guys Saya kalau udah bicara tentang jembatan 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 itu seneng banget guys Karena dilihat dari atas itu indah banget Apalagi kita pas nyebrang gitu Lihat lautnya Lihat airnya gitu Oh seneng banget gue Yang ke dua puluh dua Uang ringgit Oh mata uang Malaysia yaitu ringgit Memiliki arti bergerigi Oh baru tau saya artinya ringgit itu bergerigi Dalam bahasa Malaysia Oh begitu ya Filosofi kata tersebut adalah mata uang perak dari Spanyol yang pernah beredar di daerah Malaysia Dimana mata uang Spanyol tersebut memiliki gerigi pada pinggir uangnya Ah asyidat Sekarang saya tau guys Kenapa namanya ringgit gitu Kalau gak baca artikel kayak gini Gak bisa tau tentang Malaysia Oke 23 Menara Petronas Menara Petronas atau Menara Kembar Petronas adalah menara tertinggi di dunia Periode 1998 hingga tahun 2004 Pada tahun 2004 Menara Kembar Petronas tidak lagi meraih rekor tertinggi di dunia Karena di kalahkan oleh Taipei 101 Oh sampai 2004 ya teman-teman Setelah itu Taipei membangun menara yang lebih tinggi dari Petronas ini Alright Yang ke 24 Hari Kemerdekaan Hari Kemerdekaan Malaysia jatuh pada tanggal 31 Agustus Penduduk Malaysia sangat bersuka cita atas hari libur yang jatuh pada hari kemerdekaan Malaysia ini Mereka bersama-sama meraihkan kemerdekaan Malaysia dari jajahan Inggris dengan upacara Ya ini hampir sama dengan Indonesia Jadi ada upacaranya seperti itu Oke Dan kayaknya semua negara seperti itu Oke yang ke 25 ini yang terakhir Negara dengan hukum cambuk Wow Keren sekali nih Cambuk rotan adalah hukuman utama dari undang-undang Malaysia Jumlah cambukan rotan paling banyak adalah 24 kali Hukuman cambuk seperti ini resmi dilakukan Kecuali bagi wanita dan anak-anak Alright Oke 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 Nah itulah tadi 25 fakta menarik tentang Malaysia Dan ini sangat-sangat baru bagi saya guys Banyak sekali hal-hal baru yang saya ketahui tentang Malaysia ini Dan Apa ya bisa dikatakan memang unik ya negara ini Oke 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 Dan tidak apa namanya tidak beda banget dengan kita Tapi mungkin yang menarik banget masalah makanannya guys Karena apa makanan itu paling enak ya Istilahnya kalau kita makan lapar itu enak banget Oke dan Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini Semoga bermanfaat Dan buat Indonesia semuanya Semoga dengan video ini bisa bertambah wawasannya Dan buat orang Malaysia Terima kasih banyak Karena sudah istilahnya mensupport channel saya ini Terima kasih Saya pamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh